Ada pilihan? Perlu nyanyi aja. Nyanyi aja. Nyanyi aja. Baiklah nyanyi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh? Suaranya kacau balon ntar semuanya tuh. Iya jadi delay soalnya. Pilihan aja deh. Iya deh deh. Oke. Itu Youtubenya ada tuh udah recordnya. Kalau dicari lagu Mars Pell? Gak 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 usah Rie. Ada lagu Mars Pell yang versi rock gue. Gak ada yang versi biasa. Repot ntar. Tuh 79 kayaknya belum. Ini kita udah lapan. Oke saya sapa dulu. Ombrus yang baru aja masuk ke PLAC webinar. Indonesia Bangkit Dari Corona. Selamat sore. Dan salam di rumah aja. Buat Ombrus semua. Jadi kita hari ini akan berdiskusi ya. mengenai pertama dampak dari pandemi Corona ini. Terutama ke perekonomian. Baik ke sektor bisnis atau sektor real. Dan maupun juga ke sektor keuangan. Gimana kira-kira usulan solusi. Baik yang sudah diambil pemerintah. Apa yang sudah dilakukan oleh dunia usaha. Dan juga langkah-langkah ke depan. Seiring dengan ada data-data yang menunjukkan bahwa apakah kita sudah semakin baik menangani pandemi ini. Sehingga mungkin penerapan status PSBB di kota-kota besar. Di mana pusat perekonomian berlangsung ini bisa segera dicabut. Dan sekurang-kurangnya sektor real sudah bisa mulai berangsur normal. Nah, sudah hadir sore hari ini. Itu wakil dari pemerintah ya. Jadi bro alumni kita yang kita banggakan. Yang sekarang dipercayai menjadi wakil Menteri Keuangan. yaitu bro profesor Suahasil Nazara, wakil Menteri Keuangan. Sebelumnya pernah menjadi di bahan kebijakan fiskal. Dan juga merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang berikutnya mungkin yang kompeten dari sektor dunia usaha. Juga bro alumni kita yang kami banggakan. Rosan Ruslani, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Nah, oke. Kalau boleh saya buka. Jadi kira-kira gini-gini. Nanti kita akan persilahkan nanti Prof. Suah dan bro Rosan secara berurutan untuk menyampaikan paparan. Namun yang saya mau sampaikan, soalnya ini sebagai pemantik ini lah. Atau pancingan lah. Bahwa kan sekarang kita ngomongin masalah krisis ekonominya ya. Ini kan krisis yang asal-usulnya atau akar masalahnya agak berbeda dengan krisis-krisis yang mungkin yang pernah kita alami dalam 20-30 tahun terakhir. Yaitu, pertama, ini krisis karena mungkin ada disrupsi pertama kali di labor market, di pasar tenaga kerja, di mana tiba-tiba ya pekerja tidak bisa atau dilarang bekerja lah gitu. Sehingga memang mungkin masalah pertamanya muncul justru di sektor real. Ini berbeda dengan mungkin dua krisis sebelumnya yang sudah pernah kita lalui dan kita sudah belajar, pelajaran cukup mahal ya dari dua krisis tersebut itu. Yaitu ini bedanya adalah kalau dulu mungkin distorsinya sumber masalah itu di sektor finansial, di sektor keuangan yang lalu menjangkiti ke sektor real. Kalau ini mungkin sekarang kebalikannya. Nah, tapi artinya apakah artinya kita harus melakukan solusi yang sama seperti yang dulu atau mungkin agak berbeda? Nah, itu mungkin yang menjadi semacam framework lah untuk kita pada sore ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan mungkin Prof. Sa untuk menyampaikan paparannya. Silahkan, Prof. Mas, mungkin dari Arief dulu, Mas. Oke, oh sorry, sebelumnya mungkin Mas Arief sebagai ketua IKPL yang punya ruangan dari ini, ya mungkin ada sepatah dua patah kata, silahkan Mas Arief. Oke, terima kasih. Selamat sore, Ombros, rekan-rekan alumni PL, rekan-rekan teman-teman non-alumni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang untuk saudara kita, brothers kita, alumni-alumni PL, Mas Suha Hasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan RI, dan Mas Rosan Roslani, Ketum Kadi Indonesia. Terima kasih sudah mau hadir di acara PLAC. Kemudian untuk moderator juga terima kasih, Mas Koko Dilon. Jadi acara PLAC ini, singkatannya adalah PLA Uniclub. Ini adalah sebenarnya platform talk show dan diskusi yang sudah kita jalankan kurang lebih selama 6 tahun terakhir. Biasanya kita menjalankan acara ini secara offline di SMA PL. Memang kali ini kita menjalankannya secara online melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Jadi di bulan ini sendiri, 2 bulan terakhir, kita sudah mengadakan kurang lebih 4 kali acara PLAC ini. Dan memang terkait COVID ini, memang saat ini memang tentunya pandemi COVID-19 ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sudah banyak yang terdampak baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi juga. Mungkin dari kita sendiri saat ini mungkin banyak pertanyaan kaitannya, terutama tentang dampak ekonominya. Karena memang khususnya untuk pengusaha-pengusaha saat ini mungkin sudah merasakan bagaimana dengan kondisi PSBB ataupun kondisi social distancing dan physical distancing ini otomatis banyak bisnis yang tidak bisa berjalan. Sales otomatis juga turun secara jauh atau bahkan ada beberapa bidang yang benar-benar nol sama sekali. Sementara itu, dari pemerintah sendiri, sudah ada paket-paket kebijakan yang memang dikeluarkan selama kurun waktu sebulanan terakhir. Nah, memang mungkin yang akan jadi diskusi hari ini apakah kebijakan itu sudah tepat sasaran? Kita ingin lihat angle-nya juga baik dari Mas Wak selaku perwakilan pemerintahan, wakil menteri keuangan. Mungkin dari Mas Rosan juga selaku perwakilan dunia usaha dari Kadin. Tentunya memang kita inginnya diskusi ini bisa menjadi satu diskursus yang baik dan mungkin bisa menjadi input yang baik juga untuk kemudian dikembangkan menjadi masukan baik bagi pemerintah ataupun bagi seluruh stakeholder. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Kita langsung lanjut ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih, Bro Arief. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ke Bro Suwa. Untuk paparannya silakan kami, persilahkan. Berapa lama, Bro Koko? Berapa ya? Waduh, ya 15 menit lah. 15 menit ya? Sampai benduk. Hah? Sampai benduk. Sampai benduk. Ini soalnya kita kalau kayak bahan kayak gini nih bisa lama banget ini. Tapi 15 menit. Jadi ceritanya gini. Pertama ya, sebelum mulai cerita soal COVID ini ya. Pertama, apresiasi untuk PL Alumni Club yang bikin acara seperti ini. Saya dari awal ketika dikontak oleh Bro Danu. Saya rasa saya semangat. Apalagi terus kemudian dibilangin Bro Rosan juga mau ikut ngobrol di sini. Saya rasa ini kesempatan yang bagus buat kita mendiskusikan apa sih yang sedang terjadi sekarang gitu ya. Nah, mungkin yang mau saya sampaikan di sini adalah ini benar-benar pembicaraan diskusi yang terjadi di dalam pemerintahan. Jadi, bagaimana sih cara kita memahami pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan juga beberapa kementerian yang lain itu, bagaimana sih memahami situasi yang terjadi sekarang. Situasi yang terjadi sekarang ini, kalau menurut kita itu adalah begini. Semuanya dimulai ketika kita kena COVID. Kita kena COVID. Nah, COVID ini sebenarnya awalnya adalah masalah public health. Ini masalah kesehatan masyarakat. Nah, namun ketika dia menjadi kesehatan masyarakat, ternyata dia inilah infeksi yang cepat banget. Cepat banget bisa menularnya, karena dia merupakan virus, dia cepat, dia nggak langsung. Dia bisa menular. Dia menular dengan interaksi orang. Nah, ketika dia menular dengan interaksi orang itu, yang sekarang ini sudah di seluruh dunia itu sudah 3,3 juta, di Indonesia itu sudah lebih dari 10 ribu. Nah, itu ketika dia menular, maka kita tahu bahwa satu cara menghandle masalah ini, ternyata obatnya belum ada, maka cara menghandle orang public health yang sekarang ini, itu adalah memberhentikan interaksi. Jadi interaksi orang sama orang itu mesti berhenti, supaya nggak terjadi penularan. Nah, kalau interaksi orang dengan orang itu berhenti dalam sistem ekonomi kita yang sekarang terjadi ini, maka kegiatan ekonomi mesti berhenti. Jadi itu harus memberhentikan interaksi. Kalau interaksi berhenti, kegiatan ekonomi berhenti. Kalau kegiatan ekonomi berhenti, maka yang terjadi adalah kegiatan ekonominya berhenti. Jadi sekarang dari masalah public health menjadi masalah ekonomi. Nah, kalau kegiatan ekonominya berhenti, maka kegiatan ekonomi berhenti, revenue berhenti, kemudian pendapatan drop, profit drop, maka yang terjadi adalah ada potensi, kalau dia nggak bisa bayar cicilan ke bank, dia nggak bisa bayar kewajiban-kewajibannya kepada investor, maka yang terjadi adalah bisa jadi krisis keuangan. Ini yang kita nggak mau terjadi. Jadi dari public health menjadi krisis ekonomi, menjadi krisis keuangan. Ini yang kita nggak boleh lepas, sehingga semua aksion pemerintah dari awal adalah mencoba menyetop, supaya itu nggak menjadi krisis keuangan. Nanti kalau presentasi, saya bagi deh. Tapi karena cuma 15 menit, karena kalau saya ngikutin presentasi, entar jadi panjang nanti presentasi, nanti kita kirim ke PLAC ya. Saya kirim ke PLAC, nanti bisa dilihat kalau saya ambil pelan-pelan. Usul, 30 menit juga nggak apa-apa lah. Berharif. Iya, Mas Rosan. Boleh, boleh. 30 menit juga nggak apa-apa lah. It's okay. Oh iya, oke, oke. Ya, siap. Nah, jadi dari awal itu pemerintah berpikir, dari public health ke krisis ekonomi, nggak boleh nyampe ke krisis keuangan. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, maka itu dari awal kita memikir ini, kita udah mulai ngeliat bahwa Januari udah mulai kena di Tiongkok, Wuhan kemudian berhenti, perdagangan, impor-ekspor berhenti, terus kita lihat habis Februari itu yang terjadi adalah melebar ke dunia selain Cina, mulai di Eropa, mulai terjadi epicenter, terus kasus pertama terjadi di Indonesia, teridentifikasi di Indonesia tanggal 2 Maret. Nah, pada titik itu kita bilang, ini nggak bisa nih, ini harus kita berhentikan kegiatan ekonomi. Nah, tapi karena mulai kegiatan ekonomi itu berhentinya, pengumumannya mulai awal Maret, mungkin minggu ke-2 Maret kali ya, terus kemudian minggu ke-3 Maret baru, kita masih ribut soal PSBB apa lockdown, PSBB apa lockdown, segala macam begitu, akhirnya kalau ngeliat, kalau teman-teman semua yang merhatiin data ekonomi, terus ngeliat data Januari sampai Maret, kayaknya perekonomian kita tuh kayaknya nggak ada apa-apa. Kalau ngeliat pertumbuhan ekonomi, mungkin pertumbuhan ekonomi kita tuh turun sih turun, tapi mungkin masih dekat-dekat hampir 4%. Kalau 4% ya masih bagus lah. Inflasi ternyata rendah, hanya sekitar 3%. Kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi kita tahu nih, bahwa apa-apanya itu akan terjadi di mulai bulan April, Mei, Juni, yaitu tribulan ke-2. Yang kita lihat sekarang, ini mungkin masih akan berlanjut. Mungkin berlanjutnya, itu yang kita ingin dalami terus, berlanjutnya ini tambah kenceng, tambah dalam, kemungkinan besar iya, tambah dalam. Karena kegiatan ekonomi mesti berhenti. Nah, ketika kegiatan ekonomi berhenti, gimana supaya ke sektor keuangannya nggak kena hantam? Nah, ini yang menjadi pemikiran kita semua. Gimana cara pemerintahnya mikirnya? Cara pemerintah tuh mikirnya kurang lebih begini, teman-teman semua. Pemerintah itu kan bekerja dengan anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Nah, ketika terjadi krisis kesehatan, yang tadi pertama itu, public health, maka kita mulai lihat tuh, ini kalau public health-nya kayak begini situasinya, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah nyediain duit untuk public health. Nggak boleh kita nggak punya test kit. Test kit-nya beli dari luar negeri. Nggak boleh nggak punya. Kita nggak boleh nggak punya APD. Nggak boleh nggak punya reagen. Nggak boleh nggak punya ventilator. Nggak boleh nggak punya apapun. Nah, maka kami yang di Kementerian Keuangan mikirnya dari awal adalah kita mesti siapin duitnya. Kita mesti siapin alokasi anggarannya. Nah, ini yang kita lakukan dengan cara melakukan perubahan angka-angka dalam APBN. Nah, jadi kita mau merubah angka-angka APBN. Terus kemudian kita juga berpikir, selain isu kesehatan, apalagi yang penting ya? Nah, setelah kita berdebat panjang, maka pemerintah itu sampai kepada kesimpulan saat-saat hari begini, anggaran pendapatan belanja negara itu harusnya konsentrasinya tiga hal saja. Nomor satu, konsentrasi pertama, anggaran untuk kesehatan. Anggaran kesehatan nggak boleh kurang. Nggak boleh ada alasan nggak punya duit. Indonesia itu nggak boleh sampai alasannya adalah oh, kita nggak bisa beli APD karena nggak ada anggarannya. Nggak boleh saja. Jadi kita bilang anggaran kesehatan itu yang prioritas. Nomor satu. Tapi kemudian efek kedua, seperti yang saya bilang tadi, kalau masyarakat itu pendapatannya turun, ambles, turun, nggak bisa kerja, yang kerja terus kemudian dirumahkan, mungkin besok-besok malah dikena PHK, terus yang sektor informal yang biasanya jualan warung, jualan gorengan itu sekarang yang beli nggak ada, maka masyarakat itu memerlukan satu set pengaman, yaitu pengaman income. Inilah yang kita sebut dengan bantuan-bantuan sosial pemerintah itu harus kita naikkan. Jadi bantuan sosial yang lama itu harus terus jalan, terus kemudian bantuan sosial yang baru mesti dinaikin. Nah kalau dinaikin berarti perlu duit, perlu anggaran, itu anggaran yang kedua. Jadi anggaran pertama tadi adalah anggaran kesehatan, nggak boleh kurang, anggaran kedua untuk bantuan sosial harus cukup. Harus cukup untuk meng-cover turunnya pendapatan masyarakat. Ini yang anggaran kedua. Prioritas ketiga dari anggaran adalah untuk dunia usahanya. Kalau tadi bantuan sosial itu adalah untuk masyarakatnya, untuk rumah tangga, maka dunia usaha yang ketiga harus kita support juga. Karena yang namanya dunia usaha ini kemudian usahanya berhenti atau usahanya itu income-nya turun, revenue-nya turun, dia nggak bisa bayar pekerja, nggak bisa bayar biaya operasi. Kalau dia punya pinjaman ke bank atau ke lembaga pembiayaan, dia nggak bisa bayar utang-utangnya, maka kalau dunia usahanya nggak disupport, maka kemudian nggak bisa bayar utang, bank akan kolaps. Begitu bank yang kolaps, itu kemudian dia nanti menjalar kemana-mana. Jadi harus ada logika dari pemerintah untuk meng-cover yang dunia usaha. Jadi tiga ini nih, teman-teman. Satu, anggaran kesehatan. Dua, anggaran bantuan sosial. Yang ketiga, anggaran untuk support dunia usaha. Tiga, ini aja yang paling penting di dalam APBN. Nah, karena itu ketika kita lihat kebutuhannya, kita lihat tuh, anggaran kesehatan akhirnya kita kasih Rp75 triliun tambahan. Anggaran bantuan sosial kita kasih Rp110 triliun tambahan. Anggaran untuk dunia usaha kita kasih, ya ini versinya agak beberapa macam, tapi yang langsung kita glontorin itu ada Rp70 triliun, kemudian tambah lagi yang nanti dalam sifatnya lewat, ini agak teknikal, sorry nih, teknikal anggaran, namanya pembiayaan, itu nanti Rp150 triliun yang sekarang udah kita taruh, itu lagi kita desain bagaimana makanya, bagaimana mengalokasikannya. Nah, setelah kita lakukan tiga anggaran ini, terus kita taruh di dalam anggaran pendapatan belanja negara, maka terus kita lihat, APBN-nya jadi gimana? APBN-nya, defisitnya naik. Kenapa? Karena pajaknya turun. Namanya kegiatan ekonominya turun, bayar pajaknya turun, tapi pengeluarannya naik. Akhirnya namanya defisitnya naik, defisit itu apa? Defisit itu artinya mesti kita tutup dengan utang. Utang naik. Gimana coba kalau dunia usahanya lagi tertekan kayak begini, terus datang orang pajak, lu harus tetap bayar pajak? Ya teriak semua pasti. Gak usah. Jadi perekonomiannya lagi turun, pajaknya itu ya turun sendiri. Karena pajaknya turun sendiri, tapi pengeluarannya perlu nambah. Maka defisitnya naik. Nah, kalau defisitnya naik, kita mesti mikir nih, gimana membiayai, gimana menciptakan pendanaan untuk defisit yang naik tersebut. Defisit kita itu naik dari sekitar 300 triliun di awalnya menjadi hampir 850 triliun. Jadi defisitnya itu sendiri, anggaran pemerintah itu naik sekitar 530 triliun. 530 triliun itu adalah gara-gara penerimaan pajaknya turun dan kebutuhan belanjanya naik. Belanjanya buat apa? Yang tiga tadi, bantuan sosial, oh sorry, kesehatan, bantuan sosial, dan support buat dunia usaha. Itu 530 triliun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita lihat defisitnya naik, kita ke Indonesia ini, punya undang-undang yang mengatakan bahwa defisit itu ada maksimumnya tiap tahun. maksimumnya adalah 3 persen dari produk domestik brutto. Saat ini, kalau defisit kita naik tadi jadi 850 triliun, maka angka maksimum defisit yang diperbolehkan undang-undang tahun 2003 itu terlewati. sehingga kalau kita main taruh APBN-nya berubah begitu saja, maka pemerintah akan melanggar undang-undang. Nah, mulai ada komplikasi kan nih? Ini komplikasi hukum nih, komplikasi legal. Maka itu, ketika kita mulai melihat seluruh anggaran tersebut secara komplit, kita kemudian mulai bilang, kalau begitu, kita mesti bikin perpu dulu peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang supaya kita bisa langsung melakukan penyesuaian pada angka-angka APBN sehingga kita nggak boleh, sehingga kita bisa bilang anggaran ada. Mau beli ventilator berapa banyak? Anggaran ada. Mau beli APD berapa banyak? Anggaran ada. Mau ngasih support, bantuan sosial untuk kelompok paling miskin? Anggaran ada. Itu dia gunanya kita membuat peraturan pemerintah perganti undang-undang itu. Perpu itu yang sekarang juga jadi perdebatan. Tanpa perpu itu, ya nggak bisa kita nyediain anggarannya. Anggarannya nggak bisa kita sediain. Kalau anggarannya nggak bisa kita sediain, nah ini repot kita. Sekarang nih, teman-teman, anggarannya bisa disediain aja ventilatornya yang nggak ada di pasaran. Ngari ventilator aja susah. Apalagi kalau udah nyari ventilator susah, anggarannya cekat. Nah ini double hit kita kenanya. Jadi kami dari Kementerian Keuangan benar-benar berpikir nggak boleh ada isu anggaran. Maka itulah kita ubah anggarannya, kemudian kita ciptakan perpu tersebut, beserta beberapa peraturan mengenai menjaga stabilitas sektor keuangan. Tadi rangkaian yang tadi saya bilang, dari public health jadi krisis ekonomi, jadi krisis sektor keuangan yang nggak boleh terjadi. Nah, itu menjadi pemikiran pemerintah sekarang ini seperti itu. Nah, maka itu di dalam sebagai namanya negara demokrasi, pemerintah bikin perpu, ya pasti ada yang menganalisis, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Pemerintah kemudian bikin beberapa kebijakan, ada yang setuju dan nggak setuju. Itu sih biasa dan tetap akan kita jawab, perpu tetap mesti mendapatkan ke DPR. Kita tetap harus ke DPR. Ini saya lihat pertanyaannya bro Dennis Roy nih, kenapa masih tetap jadi perdapatan? Ya namanya negara demokrasi, tetap debat lah, nggak apa-apa. Tapi begitu sudah perpu, maka pemerintah bisa mengubah angka-angka PBN. Itu yang perlu. Jadi, untuk sektor kesehatan dinaikin, 75 triliun. Sekarang kita kasih, boleh beli. Sekarang, kalau misalkan seluruh rumah sakit diupgrade, silahkan. Sekarang, kalau misalkan ada rumah sakit melakukan perawatan COVID, harusnya dia bisa minta pendanaannya itu kepada Kementerian Kesehatan melalui BPJS. Itu sekarang sudah bisa dilakukan seperti itu. Nanti kita lihat lagi, 75 triliun itu cukup atau nggak. Kalau nggak cukup, ya kita lihat lagi nanti. Seperti apa? Pokoknya, nggak boleh kita nggak bisa ngerawat orang Indonesia. Dan ini perbedaan utama krisis gara-gara COVID dengan krisis 2008. Kalau krisis 2008 itu, yang kena sektor usaha, sektor usahanya mati. Kalau salah mengendal, sektor usahanya mati. Kalau krisis yang sekarang, ini krisis kesehatan masyarakat. Salah mengendal, orang mati. Nah, itu kita nggak mau dia menjadi resiko nyawa. Resiko nyawa. Ini jadi sangat penting dalam pemikiran kita. Nah, berikutnya, saya mau ceritain juga dengan pemerintah bisa meningkatkan bantuan sosial. Maka pertanyaannya, desain bantuan sosialnya itu kayak apa sih? Seperti apa yang dilakukan? Nah, teman-teman sekalian, untuk bantuan sosial ini, ketika kita melakukan bantuan sosial untuk wabah COVID ini, tentu yang paling pertama kita lihat adalah bantuan sosial programnya itu yang udah jalan apa aja. Yang udah jalan itu apa aja. Nah, yang udah jalan itu sekarang itu banyak. Namun, sebagian besar yang udah jalan itu dan secara terstruktur itu udah jalan, strukturnya udah bagus, adalah bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat yang paling miskin. Untuk masyarakat yang ibaratnya itu, kalau bayangin ya, penduduk Indonesia itu dijejer dari yang paling miskin, paling bawah, sampai yang paling atas, terus dibagi 10. Itu nanti kita bilang ada 10 kelompok. Kelompok yang paling bawah itu yang paling miskin, program bantuan sosial di Indonesia yang udah relatifly bagus, jalan, operasional, itu kira-kira untuk 3 kelompok atau 4 kelompok yang paling bawah. Jadi 10%, 20%, 30%, 40%. Yang untuk di perkotaan, yang di atas itu 50, yang kelompok kelima, kelompok ke-6, kelompok ke-7, itu rata-rata di perkotaan, sektor informal, itu belum terlalu terstruktur. Untuk belum terlalu terstruktur. Nah, kalau dia belum terlalu terstruktur, gimana nih caranya? Ini tantangan tersendiri nih. Tapi sekarang saya bisa bilang, kalau untuk program yang untuk kelompok masyarakat yang paling bawah, kelompok 1, 2, 3, itu relatifly covered. Relatifly covered. Mereka dapat program keluarga harapan, mereka dapat kartu sembako, mereka langsung kemarin kita kasih gratis listrik, tapi yang gratis listrik itu yang sambungannya 450 Watt. Saya yakin nih Omro semua di sini nggak ada yang rumahnya sambungannya 450 Watt. Karena yang 450 Watt itu adalah yang paling miskin banget. Itu digratisin. Gratis langsung. Nol. Nol rupiah. Sementara yang 900 Watt yang subsidi itu dikasih korting 50%. Pemerintahnya ibaratnya tuh kalau buat listrik ini nggak ngasih duit, tapi rumah tangganya nggak usah ngeluarin duit. Jadi dibantu dengan pemerintah menanggung tagian listriknya untuk yang tapi hanya untuk yang 450 sama yang 900 Watt. yang atasnya gimana? Kan kena COVID juga. Benar, yang atasnya tuh yang 1300, 2200, 3500 kena COVID juga. Tapi kan relatifly itu adalah kelompok yang lebih mampu. Nah, tapi sekarang kena semua nih kelompok mau mampu nggak mampu semua kena COVID. Ya, benar. Setuju. Tapi konsentrasi kita untuk masyarakat yang bawah itu. Nah, tapi tetap aja nih yang di kota kan yang sektor informal ngalami penurunan, dia kena dirumahkan, dia kena PHK atau mallnya, mallnya udah tutup, warung, warung tutup, toko, toko tutup, bukanya terbatas. Banyak nih yang kayak begini. Maka itu sekarang mulai ada beberapa program yang sifatnya itu kayak DKI. Kemarin bilang ini masih ada lagi nih di DKI 1,2 juta pekerja terkena dirumahkan. Nah, kita bilang, ya silahkan, oke, ditambahkan. Cari datanya. Begitu suruh cari data, pusing juga. Jadi, angka, kalau disuruh cari angka makro itu kesannya ada, 1,2 juta nih, 1,2 juta pekerja dirumahkan. Tapi kalau begitu disuruh cari, mana nama dan alamatnya, mana nomor rekeningnya, kita transfer nih duitnya, itu nggak cepat juga ternyata disuruh kayak begitu. tetapi itu jadi tantangan lah, jadi tantangan ya. Karena itu muncul program lain yang memang sebelumnya udah direncanain, tapi belum sempat jalan. Ini yang sekarang namanya kartu prakerja. Ini cukup kontroversial sebenarnya. Ini cukup kontroversial, tapi kontroversialnya itu untuk angle yang salah kalau buat saya gitu loh. Kenapa? Karena program kartu prakerja ini sesungguhnya adalah mau kita pakai untuk nyalurin duit. Nyalurin duitnya itu gimana? Nyalurin duitnya itu adalah kalau seseorang itu daftar di kartu prakerja, dia ikut pelatihan aja, silahkan pilih sendiri pelatihannya yang mana. Sesudah dia selesai pelatihan, pemerintah akan kasih dia support 600 ribu rupiah selama 4 bulan. Ini sebenarnya support untuk supaya income-nya itu jangan amblas terlalu cepat gitu loh. Tapi dikasih syarat pelatihan. Nah, di pelatihan ini kontroversinya. Berapa sih nilai pelatihan yang paling benar sejuta itu kegedean atau enggak sih sejuta itu masuknya ke kelompok penyedia pelatihannya yang mana pelatihan itu yang disediakan apa aja. Nah, ini dikontroversinya di situ. Tetapi sesungguhnya, teman-teman, yang kartu prakerja itu tujuannya dipakai sekarang adalah untuk memberikan support 600 ribu selama 4 bulan. Nah, kita terus melakukan evaluasi nih terhadap kartu prakerja ini dan di evaluasi kita yang kemarin menunjukkan bahwa anggaran pelatihan 1 juta per orang itu kayaknya kegedean. Ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan kita turunin. Gak usah 1 juta deh. Jadi duitnya bisa disimpan, bisa dihemat. Mungkin pekerja yang ter-cover dengan kartu prakerja bisa kita tambah. Saat ini anggarannya itu baru ada untuk sekitar 5,5 juta orang. Kartu prakerja ini. Kalau diperlukan ya mesti kita tambah. Namanya kebutuhan kita tambah. Nambahnya berapa? Nanti kita lihat. Tapi sebagai pemerintah kita akan open-minded kepada kebutuhan untuk menambah tersebut. Karena ini adalah untuk pekerja. Nah, teman-teman semua jadi kalau untuk bantuan sosial itu ada yang untuk lompok masyarakat bawah, ada yang untuk informal, ada yang untuk lewat listrik, ada yang lewat program keluarga harapan, cash transfer, ada yang untuk daerah orang-orang yang terkena apa namanya, dirumahkan atau kena PHK dan seterusnya. Nah, namanya ngurus bantuan sosial untuk jutaan orang itu ya kayak kartu prakerja ya akan kontroversial. Tapi kita kita lakukan aja terus nggak apa-apa. Dan kita sih open-minded untuk bikin-bikin perubahan. Nah, teman-teman sekalian itu yang untuk bantuan sosial tadi. Sekarang, jadi tadi kan pertama saya cerita tentang yang public health ya. Nah, ini ada Bro Beni nih, pelatihan online nggak perlu. Sebenarnya Bro Beni, pelatihannya itu sekarang ini nggak diperlukan buat sekarang. Dia diperlukannya buat ya buat ntar gitu loh. Sebenarnya kan waktu kita bikin kartu prakerja, jadi gini ya, kartu prakerja itu nggak diciptakan barusan diciptakan sebulan yang lalu gitu loh. Dari tahun lalu kita udah mikirin kartu prakerja. Tapi bukan dalam konteks COVID gitu. Tapi begitu datang COVID, yaudah deh kita pakai deh nih kartu prakerja ini. Nah, konsepnya pakai pelatihan. Jadi, disuruh ikut pelatihan dulu, mungkin 1 juta itu yang kegedean. Mungkin nggak usah pakai pelatihan yang 1 juta lah. Kita rendahin aja, turunin, yang penting nyalurin duitnya itu yang 4 bulan itu mungkin yang lebih penting. Mungkin kira-kira gitu. Ya, ini ada yang bilang pelatihannya yang terlalu besar. Itu udah mulai kita evaluasi sekarang. Tadi di pertanyaan sebelumnya ada juga yang nanya tentang kapan sih COVID ini akan habis, selesai? Ya sayangnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu aja sekarang. Jadi, yang bisa dilakukan sekarang adalah siap-siap terus. Artinya, anggaran belanja negara mesti siap untuk fleksibel dan adaptif terhadap situasi. Ini jadi sangat-sangat penting nih. Anggaran yang siap-siap terus, yang selalu fleksibel. Pertumbuhan ekonomi tadi juga ada yang sempat nanya nih, tadi muncul di layar saya. Estimasi kita masih sekitar 2% tahun 2020. bro siapa Dodi tadi yang nanya ya. Estimasi kita masih sekitar 2%. Plus ya? Plus apa minus? Plus. Economic intelligence unit bilang 1%. Kalau IMF bilang 0,5%. Plus. Kalau World Bank range. rendahnya kita bahkan bisa menurut dia kita bisa minus 3. Kalau menurut World Bank. Tapi di titik tengahnya dia di sekitar 1%. Nah, dengan COVID-nya yang masih bergerak terus kayak begini ya enggak, ya namanya proyeksi variasinya akan gede banget. Tapi kalau pemerintah ingin berusaha supaya kita bisa enggak nahan ini supaya tetap dia di jangan lebih rendah dari 2%. Nah, caranya gimana tuh? Caranya ya dengan nyedia ini nih. Kesehatannya dipenuhin, bantuan sosialnya dipenuhin, yang ketiga adalah dunia usaha. Nah, ini saya mau masuk ke dunia, mau menjelaskan yang tentang pemikiran kita tentang dunia usaha. Yang pemikiran kita tentang dunia usaha itu begini. Dunia usaha itu kan sektor real nih. Nanti Bro Rosan akan ngeluarkan apa yang dirasakan di sektor real. Kita ngerti bahwa kalau COVID ini mau kita handle, interaksi mesti diturunin, maka dunia usahanya akan enggak bisa produksi. Dia enggak bisa punya input, dia enggak bisa mempekerjakan pekerja, dia enggak bisa jualan. Nah, kalau dia enggak bisa jualan, maka yang paling mesti kita awasi adalah kalau dia punya kredit ke bank atau ke lembaga pembiayaan lainnya. Ini yang mulai muncul nih. Karena yang namanya pembayaran kredit itu, dunia usaha itu memang yang dunia usaha yang bagus adalah dunia usaha yang bisa punya kredit di masa normal. Kalau di masa normal, dunia usaha yang bagus itu adalah dunia usaha yang punya kredit. Artinya dia ekspansi terus. Nah, tapi kalau situasinya kayak gini, waktu kemarin normal dia punya kredit, terus sekarang situasi COVID-nya sudah ambles, ini kan bahaya. bahaya buat dunia usahanya, bahaya juga buat banknya. Nah, karena itu logika berpikir yang sedang kita kembangkan adalah kita mesti, kita ini maksudnya pemerintah ya, pemerintah itu harus nolong dunia usaha. Caranya gimana? Menurut kita caranya adalah melewati perbankan. Jadi, perbankan mesti punya kekuatan untuk menolong para debitur-debiturnya. melakukan restrukturisasi, memberikan penundaan cicilan, melakukan relaksasi, melakukan pengurangan cicilan kalau perlu, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian, jadi tantangan nih, kalau kita melakukan, kalau pemerintah ya, mengatakan, boleh nggak bayar, atau boleh tunda bayar ke bank, itu harus ada yang menanggung pemerintah, kalau pemerintah yang bilang, pemerintah yang mesti menanggung. Nah, ketika pemerintah mau menanggung itu, maka kunci paling pertama adalah ngitung. Pemerintah ini mesti ngitung yang akan ditanggung oleh pemerintah. Itu berapa banyak. Berapa banyak yang mesti tanggung pemerintah? Sudah baca nih, bro, baca nih, bentar lagi kita selesai. Jadi, berapa banyak yang akan kita tanggung? Nah, ini menjadi sangat penting. Dalam logika yang sedang kita kalkulasi sekarang, yang pertama ingin kita tanggung adalah untuk UMKM dulu. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini bentuknya adalah kita bisa kasih subsidi bunga. Bisa dikasih subsidi bunga, ini buat siapa aja? Ya, buat debitur di perbankan, debitur di usaha pembiayaan, perusahaan pembiayaan, di BPR, kredit usaha rakyat, terus kredit-kredit mikro seperti UMI, Mekar, bahkan juga Pegadean, dan usaha-usaha mikro yang ada di lembaga pengelola dana bergulir, ada macam-macam deh, Itu total-totalnya jumlah debiturnya itu bisa seantara 60 sampai 60 juta unit usaha. Ini baru UMKM. Baru UMKM nih. Nah, kita masih hitung lagi nih, UMKM yang kayak apa yang mau kita bantu. Yang pastinya UMKM yang terdampak COVID ya. Jangan UMKM yang kemarin-kemarin udah semaku, terus sekarang dia pura-pura wah, kena COVID nih. Terus akhirnya kita menangani mereka juga. Yang harus kita pilih adalah UMKM, dunia usaha yang benar-benar kena COVID. Tapi ini baru UMKM nih. Habis UMKM, ada lagi korporasi yang biasa. Nah, yang korporasi biasa ini nih, yang sekarang juga lagi kita hitung-hitung. Teman-teman, saya yakin nanti berurusan pasti ngeluarin angka deh. Silahkan aja. Tapi, kami pemerintah sekarang lagi hitung-hitung nih. Berapa banyak yang mesti disiapin untuk membantu duitnya berapa banyak yang mesti kita siapin. Nah, kalau kita perlu nyiapin duit itu, maka pertanyaannya, duitnya itu siapa yang nyiapin? Nah, teman-teman sekalian, saya mau tutup nih sesi saya ini, sorry, jadi agak kepanjangan, tapi saya mau bilang begini, yang bisa nyetak duit itu bukan pemerintah. Pemerintah itu nggak bisa nyetak duit. Yang bisa nyetak, kalau pemerintah itu bisa nyetak apa? pemerintah itu bisanya nyetak utang. Bikin surat utang, terus kemudian surat utangnya itu dibeli oleh pihak lain, pemerintah dapat duit. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi pemerintah katakan, nggak apa-apa deh, kita ngutang sekarang. Nggak apa-apa nih, karena ini urusannya nyawa nih. Kita ngutang sekarang, cuma yang beli siapa? kalau yang beli adalah kita bilang investor internasional, dia pasti minta harga pasar dong. Kata dia gitu kan. Malah Indonesia lagi agak berat-berat nih, harga pasarnya kita naikin dong dikit. Ada resiko premium. Nah, kayak gitu tuh. Nah, siapa yang harusnya beli surat utang Indonesia itu? Karena pemerintah nggak bisa nyetak duit. Pemerintah bisa nyetak utang. Nah, disinilah kemudian sekarang masih ada perdebatan yang nanti ini masih seru banget nih sekarang nih, gimana antara kebijakan yang nyetak uang, yaitu kebijakan moneter, dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakannya APBN, itu harus klop. Sehingga kita bisa membiayai untuk masa depan ini. Ini kira-kira yang oh ini kalau pertanyaan mengenai PRP, kayaknya belum. Karena PRP itu lebih ke untuk penanganan krisis. Dan memang saat ini belum kita tetapin secara teges itu PRP. Nanti kalau mau diskusi PRP saya bisa diskusi lagi lebih betil. Ini terutama untuk teman-teman yang benar-benar di sektor keuangan. Tapi sekarang pertanyaan terakhir yang ingin saya tutup adalah gimana kebijakan fiskal yang akan nolong dunia usaha tapi kebijakan fiskal APBN itu hanya bisa untuk apa namanya kita hanya bisa nyetak utang sementara kebijakan moneter yang bisa nyetak uang. quantitative easing atau yang lain pada harga tertentu. Ini jadi topik yang sangat perdebatan yang masih berlanjut. Kita lihat deh perkembangan beberapa waktu ke depan. Saya berhenti dulu di situ. Makasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jadi agak kelamaan bro Koko. Tapi nanti senang kalau bisa diskusi lagi. Saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas paparannya yang sangat komprehensif saya kira tadi poinnya yang kita dengar pertama adalah ini masalah kesehatan sumbernya memang sumber masalah di situ. Jadi kalau bisa saya dengar tadi itu adalah at all cost memang jangan sampai kita nggak bisa nggak ada uangnya. Kedua Bansos tentunya dimulai dari yang paling membutuhkan yang dari bawah terus terakhir baru dunia usaha yang saya kira di sini berikutnya adalah ada paparan dari atau bro Rosan yang akan mungkin menanggapi atau memberikan data yang lebih komplit lagi mengenai dampaknya pada dunia usaha. Jadi saya persilahkan bro Rosan untuk paparannya. Silahkan. Tadi kira-kira 30 menit lebih dikit silahkan aja bro Rosan. Yang penting semua materi tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama terima kasih untuk IKPL ini ketuanya Arief dan jajarannya dan juga tadi kepada Bruce Wazil atas paparannya yang sangat enlightening dan juga komprehensif kita. Oke mungkin saya akan langsung saja saya sambil bicara aja nanti mungkin dari bro Arief yang bantu. Tapi intinya gini memang benar kita ini sekarang menghadapinya itu dua hal. Kesehatan dan perekonomian secara bersamaan. Jadi tidak bisa salah satu ini dilepaskan. Dan oleh sebab itu penanganan dari hal ini itu harus saya memang bilangnya harus besar bold big bold and quick dan cepat. Itu kuncinya. Karena kita sekarang ini berpacu dengan waktu. Kalau ini ya silakan tadi Rif ini saya sambil ngomong aja deh ini sambil jalan aja nah ini setelah ada beberapa negara yang penanganannya perbandingan data kematian dan berbagai negara dan ada yang lockdown ada yang enggak mungkin ini secara sekilas aja tapi yang ingin saya sampaikan adalah memang di berapa industri tentunya akan berdampak. Ada yang berdampak besar ada yang malah mengalami keuntungan di saat-saat seperti ini. Saya ini berbicara dengan asosiasi dengan industri itu in regular basis dua atau tiga hari mendapatkan update dari mereka. karena makin lama penanganan COVID ini makin besar tekanannya kepada perekonomian kita. Saya kasih contohnya ini sedikit grafik saja ya mungkin kalau bidang-bidang yang masih malah menikmati pada saat seperti ini seperti rokok sigaret kemudian tower atau BTS telco itu mungkin yang masih yang bisa menikmati di saat-saat seperti ini. Tetapi sebagian besar itu terdampak dari COVID-19 ini. Contohnya saja ya saya mulai. Ini kalau kita tahu pariwisata yang sudah paling berat lah. Perhotelan saya bicara dengan PHRI itu sekarang kurang lebih sudah 1.657 hotel yang tutup dan melaporkan. Dan itu baru dari 31 provinsi. Justru yang paling banyak melapor itu dari Jawa Barat. Nah padahal kita tahu hotel di Bali banyak. Tapi mungkin ini tidak melapor. Tapi yang melapor saya sudah 1.657 hotel yang tutup dan melapor kepada asosialnya, PHRI-nya. Kita tahu juga restoran juga ratusan ribu saya ada ratusan yang sudah tutup. Malah ada salah satu franchise yang paling besar outlet-nya owner-nya memberitahu saya dia punya 700 outlet 300 outlet dia sudah tutup. untuk restoran. Kemudian di sektor penerbangan itu sudah paling berat kita tahu. Karena kita lihat angkanya di beberapa bandar yang terbesar seperti Skorato-Hatta, Ngurahrai, Polonia, Juanda, itu rata-rata penurunannya sudah sampai di 40-70%. kemudian di Angkutan Darat atau Organda melaporkan ke saya itu mereka sudah merumahkan kurang lebih 1,4 juta orang dari transportasi Angkatan Darat. Ini sambil jalan saja. Ini yang melaporkan ke kita ke Kadin dari asosias-asosiasinya walaupun dari Kemenaker ini menyatakan yang sudah dirumahkan atau PHK itu kurang lebih 2 juta orang. Ini mungkin sorry, ini bukan PHK tapi PHK dan dirumahkan. Ini yang masuk ke laporan kita ini angkanya kalau dilihat kurang lebih sampai sudah 5 juta orang di baru beberapa industri. Menaker menyatakan 2 juta orang yang dimana 90 persen dirumahkan 10 persen itu di PHK karena kalau PHK kita harus bayar pesangon dan pada saat ini mungkin pesangon tidak dimungkinkan karena ketempatan likuiditas. Kita di perusahaan ini intinya kan harus pegang likuiditas dan cash flow dulu itu kuncinya. Nah kemudian tekstil sudah merumahkan 2,1 juta orang karena produksinya juga sudah berturun sampai 40 persen sepatu alos kaki sudah merumahkan 500 ribu orang produksinya sudah turun sampai 70 persen retail sudah 400 ribu orang kalau saya ngomong dengan asosial retail Hipindo atau APB itu sudah 95 persen malnya itu tutup. Dan mereka menyatakan biasanya kalau tutupnya lebih dari 3 bulan yang kembali nyewa lagi itu yang kembali paling hanya 50 persen dari penjewa lama. kemudian di sektor otomotif mobil Gakindo ngasih tau ke saya akhir tahun terakhirnya direncanakan bisa jual mobil 1,1 juta kelihatannya tahun ini bisa jual 400 ribu mobil saja sudah sudah bagus sekali mereka bilang dari 1,1 juta ke 400 ribu kemudian dari sektor makanan minuman juga Gakmi ngasih tau ke saya sudah turun 30 sampai 40 persen juga dari apa dari industri mereka nah kalau kita lihat lagi dari farmasi kita mikir farmasi dan obat-obatan ini mustinya oke gitu ya ternyata saya mendapat laporan farmasi kita itu 90 persen masih impor kan bahan bakunya nah kenaikan bahan baku mereka itu 300 sampai 400 persen karena sekarang semua orang berebut bahan baku ditambah lagi kenaikan dari apresiasi dari US dollar belum lagi ditambah BPJS kesehatan juga masih ngutang ke farmasi ini asoasi farmasi ngasih tau ke saya itu jumlahnya 6 triliun jadi udah bahan bakunya naik dolarnya juga naik 90 persen import masih dihutangin nama BPJS 6 triliun nah padahal mereka kan tidak bisa menaikkan harga dari obat-obatan itu itu ada aturannya jadi itu di bagian farmasi juga mereka mempunyai kendala dan penyusuhan harga-harga itu tidak bisa dilakukan secara serta-merta dan mereka pun mempunyai kendala ini pada saat mau distribusi banyak daerah-daerah yang melakukan PSBB sehingga kadang-kadang untuk obat-obatan mereka pun untuk distribusinya mengalami kendala real estate juga saya rasa itu yang sudah sangat terdampak angkanya 174 ribu orang yang sudah dirumahkan untuk real estate kemudian elektronik juga menyampaikan ke saya kurang lebih 40-50% perurunan dari industri-nya dan sektor pelayaran dan perkapalan itu turunnya kurang lebih sampai 30% jadi saya ingin kasih kegambaran bahwa ini kemudian ada juga yang terakhir melaporkan ke saya itu Abu Japi itu outsourcer Satpam 3 minggu 2 minggu yang lalu mereka bilang ke saya Pak Rosan paling hanya 10% kita kena penurunannya sekarang 2 hari yang lalu mereka menyampaikan ke saya sudah 40% untuk asosiasi Satpam berkurangnya yang di outsourcing dan kita tahu juga jadi hal-hal ini menjadi hal-hal yang yang memang saya setuju yang beresua ini harus kita bisa apa antisipasi dengan 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 besar karena kita belum tahu selesainya kapan turunnya ekonomi kita berapa banyak kita belum tahu memang ada asumsi-asumsi tadi sampaikan oleh Beresua dari pemerintah ingin menahan di level 2% terus ada asumsi dari beberapa seperti AMF AMF World Bank bahkan yang menyatakan bisa turun sampai 2% ada yang 1% malah ada yang menyatakan bisa minus sampai 3 atau 4% minusnya pertumbuhan kita nah itu semua tentunya akan tergantung bagaimana kita mencoba melawan dari COVID-19 ini bersama-sama antara pemerintah dunia usaha akademiya dan seluruh pemanggung kepentingan untuk saling bahu-mbahu dari sisi saya setuju sekali memang ada 3 sisi yang harus kita tangani pertama tentunya adalah sisi kesehatan jaring pengaman kesehatan kedua adalah jaring pengaman sosial atau social safety net ketiga adalah penguatan sektor real dan keuangan termasuk perbankan nah nah next nah ini nanti mungkin saya masuk ke sini di yang terakhir tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah memang kita tahu juga pasar modal kita kontraksi 27% dari awal tahun sampai tahun ini juga sudah berkontraksi 27% nah memang pemerintah sudah mengeluarkan stimulus stimulus terakhir raksasi fiskal maupun moneter dan kebijakan sektor real kurang lebih sudah ada tiga kali stimulus pemerintah yang pemerintah keluarkan yang terakhir adalah yang 45 triliun yang pertama sekitar 10 kemudian 22 yang terakhir 405 itu kurang lebih adalah 2,7% dari PDB kita atau GDP kita pendapatan domestik bruto kita 2,7% kenapa ini saya kasih nah kebetulan kami dari Kadin mungkin adalah yang pertama-tama waktu itu mengusulkan ke pemerintah dan kami pun sudah menuliskan surat resmi kepada Bapak Presiden dengan CC ke kementerian-kementerian terkait kita memang mengusulkan pada waktu itu pada akhir Maret kalau tidak salah stimulusnya awal April itu stimulusnya harus ditingkatkan ke 1.600 triliun atau kurang lebih 10% dari PDB kita ini saya hanya kasih perbandingan saja dari negara apa Jerman 20% ini per 9 April lewat kemarinnya Jepang 19,9% Malaysia 18,7% Malaysia aja angkanya ini lebih besar dari kita Singapura 10,9% Amerika 14,7% Australia Kanada belum negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris Spain di 12% mungkin next dan juga negara-negara Eropa lainnya saya rasa saya yakin juga di angka-angka yang memang signifikan diantara rata-rata 20% ke atas dari total GDP kita harus ingat bahwa kita adalah negara nomor 16 terbesar di dunia dari size ekonominya dan penduduknya 270 juta orang ya tentunya kita harus melihat bahwa saya bilang gini kita boleh hopes for the best tapi kita harus prepare for the worst ya kan karena PR kita yang utama kita lihat ini selain dari gejolak perekonomian yang mengakibatkan potensi dirumahkan atau di di apa di pehk kan itu bisa makin lama bisa menjadi semakin besar next oh ini tadi yang saya sebutkan Jerman malah sekarang sudah 60% Italy 45% dari GDP Perancis 26% UK 22% US tadi 14% dan Spain 12% ini hanyalah perbandingan dari stimulus yang dikeluarkan terhadap GDP next next nah ini yang kami usulkan adalah sebetulnya sama dengan broswa di tiga pertama saya bilang jaring pengaman kesehatan di tingkat menjadi 400 seliun kenapa kita lihat yang ini ini kan kita mempunyai musuh yang tidak kelihatan nah untuk mempunyai musuh yang tidak kelihatan itu untuk spek kelihatan istilahnya ya kita harus mengadakan test kit sebanyak-banyaknya dan kalau kita lihat sekarang test kit kita ini secara negara ASEAN itu adalah nomor 2 terendah setelah Kambodhia dalam melaksanakan test kit per 1 juta orang baru kurang lebih 250 orang Indonesia sudah lakukan test kit per 1 juta orang kalau Singapura itu sudah di 12 ribu orang per 1 juta kalau Korea sudah di 10 ribu US US juga mungkin sudah di hampir 9 ribu jadi PR kita untuk tahu musuh kita dimana itu masih agak panjang dan bukan itu saja kita harus meningkatkan dan juga mengantisipasi bagaimana kalau ini ada second outbreak karena ini bisa terjadi selama vaksin belum ketemu jadi protokol COVID kan juga harus tetap kita laksanakan nah ini next yang kedua jaring pengamanan sosial kita tingkatkan menjadi 600 triliun pemerintah 110 kita mintanya 600 triliun kenapa kita lihat berdasarkan BPS angka kemiskinan kita itu ada 26 juta orang kemudian berdasarkan BPJS yang mendapatkan penerimaan bantuan IURAN atau PBI itu angkanya 96,8 juta orang yang mendapatkan bantuan dari APBD itu kurang lebih 32 juta orang dan itu kategorinya adalah fakir miskin dan pihak-pihak yang perlu dibantu jadi kita lihat ada 130 juta orang yang memang memerlukan social safety net ini ini menjadi hal yang sangat penting di luar gelombang dirumahkan atau PHK yang masih terus akan terjadi apabila COVID-19 ini masih terus berjalan pemerintah sudah baik sudah ada beberapa program-program seperti PKH BLT kemudian ada prakerja walaupun mungkin harus kita lebih sempurnakan ya prakerja ini dan program-program lainnya tetapi memang kita harus pastikan jangan sampai ada rakyat Indonesia yang gak makan lagi atau sampai jadi lapar ujung-ujungnya ini adalah gejolok sosial tentunya itu yang ingin kita hindarkan itu yang kita hindarkan next ya next nah bukan balik saya juga setuju dengan brosua untuk jaring pengaman sektorial dan keuangan kita belanja 600 triliun pemerintah 150 triliun dan memang harus melalui perbankan gak bisa nih hanya sektorial aja memang harus melalui perbankan karena memang channelingnya selama ini paling besar dari perbankan saya ambil asumsi aja nih di sektor perbankan dana yang diberikan oleh sektor perbankan kepada para nasabahnya kurang lebih sekarang ada 5.700 triliun 5.700 triliun dari 5.700 triliun itu 14% kurang lebih dalam bentuk USD jadi kalau saya sesuaikan USD kita taruh lah 6.000 triliun itu total pinjaman yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya dari 6.000 triliun kurang lebih 1.100 triliun itu diberikan kepada sektor UMKM 1.100 triliun oke kalau kita ambil 6.000 triliun kita asumsi bunga 10% karena bunga kita ini bervariasi antara 9,5 sampai 17,5% kita ambil 10% berarti hanya untuk bunga saja itu 600 triliun selama satu tahun kalau saya kita melihatnya asumsi kalau ini berkelanjutan sampai bulan September Oktober ini akan menjadi 50% lending perbankan akan terganggu saya bicara ke banyak bank termasuk bank BUMN untuk yang minta restrukturisasi saja sampai saat ini per Kamis kemarin itu average sudah di 22 sampai 25% 22 sampai 25% lending kita sudah terganggu yang diperbankan berarti kan itu seperempatnya kalau dari 6.000 triliun berarti 1.500 triliun itu sudah terganggu 1.500 triliun sudah terganggu karena kenapa mereka sudah minta restrukturisasi dan memang UMKM ini menjadi sangat penting kenapa memang lendingnya hanya 1.100 triliun tetapi penyerapan tenaga kerjanya itu 97% dari total tenaga kerja kita atau 115 juta orang jadi sektor UMKM ini menjadi kursial dari penyerapan tenaga kerja dan kontribusi ke PDB kita adalah 60% kalau kita lihat seperti itu sebetulnya jaring pengaman sektor real ini 600 triliun ini hanya untuk cover bunga saja selama setahun kalau kita bicara ini 6 bulan berarti 300 triliun kalau asumsi 150% kena berarti hanya untuk bunga saja itu 150 triliun untuk 6 bulan untuk 50% lending yang terdampak saya belum bicara mengenai pokoknya kita belum bicara lagi perlu ada working capital atau capex baru pada saat nanti perusahaan ini sudah mulai akan ingin kembali kurang lebih itu 15% dari yang direstiorisasi kalau saya hitung dari 6.000 triliun ke 50% yang kena 3.000 triliun kali mungkin 50% lagi 5.500 triliun yang dibutuhkan jadi apa angka-angka ini memang angka-angka real yang kita ambil dari bukunya perbankan kalau saya bicara dengan Himbara atau dengan yang lain saya tanya butuhnya berapa sih perbankan sampai selama 6 bulan ke depan mereka bilang ke saya kurang lebih 1.000 triliun untuk perbankan karena perbankan ini harus kita jaga juga kalau kita tidak jaga bisa sangat besar impact-nya ke perekonomian kita ini angka-angka yang kami sudah berikan kepada pemerintah di awal bulan April saya juga walaupun saya sempat bicara juga media banyak yang kaget juga dengan angka ini termasuk beberapa menteri mempertanyakan angka dari kita tapi saya kasih tau ya ini angka-angkanya gitu karena kenapa kita belum tau berapa lama waktu ini akan berlangsung kita sih berasumsi akhir tahun ini insya Allah COVID akan selesai tetapi dampak ekonominya untuk pemulihannya tidak otomatis ini masih akan dampaknya sampai tahun depan 2021 bahkan sampai 2022 dan 2023 untuk pemulihannya nah pertanyaan berikutnya tentunya adalah ini uangnya dari mana gitu ya kan orang bilang orang lagi pemerintah gak punya duit gitu uangnya dari mana nah kami pun mengajukan juga memang apa mungkin kita ngeliatnya gini kita ngeliatnya gini bahwa COVID-19 ini adalah hal yang belum pernah kejadian di masa-masa sebelumnya unprecedented belum pernah kejadian gitu ya kalau US waktu jalan Great Depression unemployment-nya ke 24% dalam waktu 3 tahun sekarang mereka ke 20% dalam jangka berapa bulan 4 minggu jadi ini very massive nah sehingga karena ini belum pernah ada kejadian sebelumnya pendekatan secara textbook menurut saya juga mungkin tidak terlalu bisa diaplikasikan di dalam hal dalam situasi seperti ini oleh sebab itu duitnya dari mana ya memang dalam hal ini Bank Indonesia itu harus step in harus step in Bank Indonesia kalau Bank Indonesia biasa dibilang sebagai the lender of the last resort sekarang Bank Indonesia is the lender of the first resort menurut kami kenapa? karena kalau kita ini cari duit ke market ya atau kita cari duit keluar ini very very unlikely kalau pun ada mungkin sangat mahal surat utang kita yang 10 tahun aja itu bunganya di 8% sedangkan negara-negara lain masih di bawah 2-3% negara-negara Asia lainnya jadi kalau kita ke market susah kemarin kita saya siap Gustri Muliani Menkeu sempat raise 4,3 billion ya kita apresiasi itu bagus tapi berikutnya apakah bisa menurut saya nggak akan sulit Windows-nya itu sekarang kalau kita mau ke ADB atau ke IMF yang antri juga berapa banyak negara di sana oleh sebab itu kita bilang kita juga menghormati independensi BI tapi kan sekarang yang kita pikirkan apa adalah keselamatan nasional kepentingan negara secara kesatuan kita usul BBI untuk melakukan tadi sempat diutarakan kita bilangnya kuantatif easing atau diantaranya dengan pencetakan uang ya memang ada beberapa risiko iya betul karena kita mengusulkan bahwa BI menyerap surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah kemudian pemerintah menyalurkan kepada perbankan Indonesia kita pun bilang bahwa surat hutang yang terbitkan oleh pemerintah ini BI jangan tinggi-tinggi di beberapa negara lain hanya 0% kita usulkan 1% kenapa kita saat seperti ini pengusaha kita bilang kita jangan cari untung kalau bisa ekonomi berjalan saja kita bilang masa BI mau cari untung pada saat-saat seperti ini jadi kita usulkan 1% kemudian perbankan menyalurkan kepada para nasabahnya untuk penyelamatan perekonomian di rate 2% jadi ada 1% buat perbankan untuk biayanya mereka memang ada yang bilang oh nanti kalau dan kita bilang BI memang harus cetak uang jangan ambil dari riset mereka yang sekarang ada 122 miliar dolar itu jangan ambil dari situ karena itu kan buat buffernya nah yang kita bilang orang kan bilang oh nanti bisa akan terjadi inflasi nih katanya ya kan menurut kami iya inflasi akan naik tetapi tidak akan terjadi hyperinflation kenapa demand juga lagi rendah agregat demand juga lagi rendah kita semua sekarang paling beli bahan apa bahan kebutuhan sehari-hari bahan makanan sehari-hari mana ada yang belanja luxury good mana ada yang belanja spending yang yang besar dan yang yang tidak perlu sekarang gak ada investasi siapa yang belanja investasi sekarang jangka panjang dari perusahaan-perusahaan apa apa dari hanya perusahaan-perusahaan nasional gitu ya semuanya pasti menahan dulu jadi iya inflasi akan naik tapi tidak akan menjadi hyperinflation gitu ya inflasi kita kan sekarang kurang lebih di 3% ya mungkin akan naik sampai 10 sampai 12% tetapi memang kalau negara lain itu malah sudah melakukan hal ini juga kok quantitative easing ini sudah lebih dari beberapa negara sudah melakukan hal yang sama gitu nah ada juga yang mengatakan oh ini bisa terjadi moral hazard saya bilang iya mungkin itu terjadi saya juga bilang gak semua pengusaha ini benar semua iya tapi kan bisa dibikin aturan main yang benar gitu kalau dia melakukan moral hazard blacklist seumur hidup tidak boleh dapat pendanaan dari perbankan lagi seumur hidup dan bisa dibikin aturan-aturan yang baik dan benar gitu jadi kalau misalnya dicari-cari utang yang suruh dilempar ke market ya pasti ratenya tinggi bebannya siapa ke dunia usaha lagi gitu nah memang bukunya BI akan menjadi besar tapi setelah beberapa tahun kita melihatnya setelah 8 tahun ini kan bisa disterilisasi lagi nanti dari perbankan bersehat kembali mengembalikan ke kebentiran keuangan kembalikan lagi ke Bank Indonesia jadi hal itu bisa bisa apa bisa apa sebagai solusi utama kalau yang yang kami kami sampaikan gitu jadi dan beberapa negara sudah melakukan US yang mungkin 2,5 triliun USD dan saya dari 3 minggu pas saya tahu US mengulurkan 2,5 triliun USD saya bilang ke pemerintah saya yakin apa rupiah akan menguat dan kejadian menguat kenapa 2008 waktu krisis 2008 US Amerika melakukan hal yang sama dia mencetak uang mencetak uang melakukan quantitative easing sebanyak 700 miliar dolar dan 800 miliar dolar total 1,5 triliun dolar di tahun 2008 2009 akibatnya ini merembes ke semua negara dan termasuk ke Indonesia dan mengalami penguatan rupiah yang cukup signifikan pada saat itu sekarang US sudah mencetak 2,5 triliun USD pasti merembes juga jadi terlepas pemerintah kita mau ngapain aja rupiah akan menguat dan akhir tahun ini itu menurut saya dengan ada room for error buat saya juga itu memang pasti dibawah 15 ribu jadi gak perlu takut juga US dollar akan naik soalnya pasti akan merembes gitu jadi itu yang kita sampaikan pemerintah dan memang ada beberapa hal lain-lain yang kita sampaikan pemerintah dan sudah dilakukan dari pemerintah next seperti ada pajak di PPA 21 22 25 ini sudah tadi sudah ini aja terus terus ada penangguhan iuran ke BPJS Ternak Kerja ini juga sudah dilakukan sampai 90% kita bisa juga untuk bisa dicaharkan 50% dari dana jaminan hari tua yang ada di BPJS terus menghapus setan minimum biaya penggunaan listrik PLN terhadap industri juga itu kita usulkan juga dan tadi saya mau nyungs terakhir bahwa untuk BI melakukan ini sudah dimungkinkan kenapa tadi Brosua sudah menyampaikan pemerintah sudah mengulakan perpunya nomor 1 tahun 2020 bahwa Bank Indonesia bisa membeli surat utang di pasar perdana atau primary dulunya gak bisa harus secondary market sekarang bisa karena ada perpunya nah sekarang memang ada di DPR tetapi menurut saya dengan adanya ini penyelamatan dari kesehatan dan perekonomian ini harus dilakukan bersama-sama terutama dengan pemerintah yang harus bersama-sama dengan dunia usaha dengan pemakai kepentingan karena kita belum tahu kapan ini akan berakhir walaupun sudah ada beberapa asumsi oleh sebab itu kami mengusulkan seperti hal-hal di atas mungkin saya sudah 30 menit sudah dikasih tahu mungkin itu dulu yang saya sampaikan terima kasih terima kasih berorosan oke saya sebelum masuk ke tanya-jawab nanti saya akan bacain karena pertanyaannya sudah ada 30-an sekarang disini nanti akan saya bacain yang kalau yang kira-kira sama saya akan jadi satu aja tapi mungkin saya mau beri kesempatan dulu untuk berosua untuk sedikit tanggapan kalau saya lihat tadi berorosan ini sebenarnya kira-kira prognosisnya sama diagnosisnya sama tinggal tapi bedanya kalau nulis resep ini kayaknya dosisnya ini juga beda nih berorosan kayaknya dosisnya agak lebih tinggi nanti gimana nih berosua kok gue coba jawab beberapa pertanyaan tadi sambil dengerin berorosan saya juga jawab pakai apa namanya gue ketik mungkin sudah ada yang kejawab beberapa tapi banyak juga yang belum jadi kalau menurut saya ya bacaannya berorosan itu ya secara garis besarnya sama dengan dengan kita pemerintah itu nunjukkan bahwa kita memahami situasi ini dan ini situasi yang cukup serius ini ini situasi yang cukup serius karena itu kalau berorosan nyebut angka ya angka sih disebut gak apa-apa namun pemerintah memang di dalam situasi yang sangat-sangat hati-hati kenapa ada beberapa sebab pertama kita gak tahu ini COVID bakal berapa lama karena itu standpoint pemerintah yang sekarang adalah pemerintahnya mesti fleksibel APBN-nya mesti siap selalu kalau dia cepat kita bersyukur kalau dia lama ya APBN-nya yang pasti harus fleksibel nah fleksibel itu membutuhkan resources membutuhkan pendanaan pendanaan itu gak gratis masalahnya itu dia kalau tadi berorosan bisa mengupayakan dana yang gratis wah ini menarik nih berorosan menarik kalau berorosan bisa mengupayakan dana gratis itu tetapi memang ya kalau menurut saya sekarang itu kalau kita ngutang karena seperti yang saya tutup tadi ya pemerintah itu gak bisa nyetak duit pemerintah itu bisanya nyetak surat utang surat utangnya dijual nah ketika dijual itu bunganya berapa nah itu dia pertanyaannya kalau pemerintah bisa jual dengan harga murah maka itu bisa di-pass through ke perekonomian gitu kan berorosan ya tapi kalau pemerintah jualnya adalah dengan harga pasar seperti yang kita lakukan sekarang dan di masa normal ya harusnya harga pasar dong ya kan jadi harga pasar itu gak berarti salah loh harga pasar itu benar apalagi di masa normal jadi kalau masa normal kita memang harus jualnya harga pasar kalau gak berorosan gak mau beli surat utang pemerintah ntar kalau gak harga pasar ya kan nah supaya teman-teman dunia usaha yang investor itu mau beli ya harusnya harga pasar tapi ini kan masanya gak normal nah kalau masa gak normal kita memang mencari sumber pembiayaan yang dananya itu murah nah itu tadi berorosan tadi menguraikan berbagai macam memang kalau dananya murah itu yang kalau dalam literatur quantitative easing atau money printing itu menjadi atau kalau di konsep yang lain lagi namanya itu debt monetization jadi pemerintah bikin utang terus utangnya itu dibiayai dengan cetak duit nah teman-teman sekalian ini sekarang diomongin terus nih kok gak bisa begitu sih pemerintah cetak utang tapi di dibeli oleh yang bisa dibeli oleh bank sentral dengan harganya murah gitu nah teman-teman sekalian ini supaya imbang ya bro bro rosan saya nyeritain supaya imbang siap-siap jaman Soeharto dulu itu yang dilakukan jadi jaman Soeharto supaya bisa mendanai proyek-proyek beliau yang sangat mega-mega proyek itu nah diperintahlah bank Indonesia nya untuk memberikan kredit nah kalau Indonesia di masa normal kita gak boleh melakukan itu nah tapi kan sekarang gak normal nah koridornya tuh gimana ini yang jadi perdebatan gitu bro rosan kan ini yang jadi perdebatan nih dan kita satu pemikiran nih semuanya nah karena itu kita ngikut lah karena pada titik tertentu akhirnya perdebatan ini menjadi perdebatan politik bukan politik dalam pengertian negatif tapi ini politik dalam pengertian positif kenapa ini jadi pengertian politik teman-teman semua karena kalau pemerintah itu ngutang lalu utangnya itu dipakai untuk menolong masyarakat untuk kesehatan untuk bansos untuk dunia usaha gitu kan seperti yang tadi disampaikan bro rosan kesehatannya perlu sekian ratus triliun nah pemerintah ngutang aja deh dapet dana murah tapi biayain untuk kesehatan biayain bantuan sosial biayain dunia usaha itu oke dan harus menjadi keputusan politik kenapa? karena sesungguhnya ketika pemerintah itu ngutang sekarang kita itu ngutangnya bukan ke siapa-siapa tapi kita ngutang ke anak-anak kita yang mesti bayar itu generasi berikut seperti halnya generasi kita sekarang nih bro semua generasi kita sekarang masih harus bayar utang yang dibikin ketika tahun 97-98 masih ada tuh obligasi yang belum lunas jadi masih kita bayar tuh dari APBN kita jadi dari duit pajak tuh masih ada yang kita alokasikan untuk itu bro nah ini yang kita bayangkan kalau kita ngutang itu kita sebenarnya ngutang itu ke generasi yang akan datang nah pertanyaannya jadi pertanyaan politik mau berapa gede kita bikin utang itu sekarang ini dia pertanyaannya yang sekarang ini perdebatan kenceng ini gitu bro bro Rosan saya rasa yakin pasti bro Rosan setuju karena yang bakal bayar ya bro Rosan juga dan anak-anaknya karena apa karena nanti di masa depan kan mesti bayar pajak iya gitu bro jadi yang dibilang kalau free itu free tapi artinya ya somebody else yang bayar must be somebody spaying gak ada no freelance walaupun sekarang bunganya rendah banget misalkan bunganya 1% tapi itu tetap mesti dibayar gitu loh nah ini ada pertanyaan saya kira pertanyaan paling pertama dan kayaknya mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Mas Rizal Prasetyo saya bacain aja menurut berat itu berat itu dia yang harus saya jawabin nih ini pertanyaan dibakan nih ini karena publik ya maksudnya semua panel juga tau ini pertanyaannya diposting jam 3.52pm jadi waktu itu baru udah ngincer banget menurut Kadin berarti kan ngincer banget waktu itu broswaja belum mulai presentasi udah nanya menurut Kadin jadi berapa besar hutang swasta yang harus dibebaskan pokok dan bunganya 6-12 bulan ke depan apakah perbankan kita mampu memikul debt moratorium sebesar itu nah ini emang pertanyaannya sangat well informed dari praktisi yang paling tersohor santero jagat apa jasa keuangan silahkan Bro Rosan ini gurunya orang kita yang biasa nanya ke dia tapi tadi sih Bro Rizal kita tadi saya udah kasih gambaran sedikit saja karena memang kan apa total total lending perbankan kan 5.700 tadi ya dengan dolar jadi 6.000 lah biar-biar gampang ngitungnya juga kalau 6.000 kalau bunganya aja tadi saya bilang 10% asumsi berarti kan 600T kalau 6 bulan ya 300T kurang lebih kalau itu 100% tapi kita asumsikan hanya mungkin kurang lebih 50% jadi ya untuk bunganya 150T selama 6 bulan itu hitungan kasar sih memang gitu selama 6 bulan dan kalau sampai Desember perbankan menyampaikan ke saya dari berapa bank besar termasuk bank BUMN mungkin kebutuhannya sampai akhir tahun itu 1.000T untuk mereka bertahan 1.000 triliun nah duitnya dari mana ya tadi ya itu yang udah kita sampaikan ke Bro Sua juga memang BI yang mesti bisa bantu lah gitu kan kita juga tahu ini nanti bebannya ke anak cucu kita makanya bunganya jangan tinggi-tinggi bunganya rendah aja ntar kesian anak cucu kita kena bunga tinggi ya kan jadi kurang lebih sih gambarannya kalau saya dapat langsung dari pihak perbankan itu seribut deh mereka bicaranya gitu untuk mereka bisa bisa apa bertahan sampai Desember karena per sekarang saja mereka menyampaikan antara 20 sampai 24 persen yang sudah minta restruktur per sekarang gitu dan Korseng melihatnya ya ini UMKM memang penyerapan rekarannya tinggi dan juga korporasi ini diselamatkan harusnya bersamaan juga gitu karena di saat-saat kini apa ya jangan ada perbedaan jangan ada diskriminasi karena semuanya kan ada kontribusinya juga jadi kurang lebih sih angkanya ya segitu bos Rizal oke next question ini mungkin buat berdua ini saya kira saya rangkup dari beberapa pertanyaan yang ada oke kita mungkin sekarang belum tahu sampai kapan covidnya saya kira apa itu clear ya tadi sampaikan tapi mungkin sinyal-sinyal apa sih indikasi-indikasi seperti apa gitu parameter apa yang sedang kita tunggu ya sebelum kita bisa mulai berpikir ke arah kembali reopen ekonomi kalau bahasa dipakai oleh bahasa ekskis ya di Amerika karena mereka sekarang yang saya pahami ya udah udah mulai nih beberapa restriksion-restriksion tadi udah mulai pelan-pelan diangkret gitu negara-negara lain juga udah nah oke lah kita belum tahu sampai kapan tapi kalau ini dalam bahasa ulama ini hilalnya tuh apa yang lagi ditunggu sebelum kita bisa kembali bekerja sehingga roda perekonomian kembali berputar mungkin Bro Swa dulu baru Bro Rosan silahkan siap saya rasa sih kita balik ke permasalahan dasarnya yaitu kesehatan di titik mana kita yakin bahwa isu kesehatan ini udah mulai menunjukkan perbaikan artinya infeksi itu bener-bener udah bisa dikontain nah kalau kita pelajari dari situasi negara lain kayak Wuhan aja gitu ya kayak Wuhan kalau Wuhan itu sempat udah pede untuk membuka perekonomiannya udah mulai buka bioskop terus ada second wave nah kita kira-kira di titik mana tuh berarti kita kita baru yakin bahwa gak ada second wave nah tambah lagi Indonesia ini segede segede ini sekarang nih udah ada yang mulai bilang Jakarta kayaknya udah mulai mengarami penurunan tapi di epicenter kayaknya mulai bergeser nih ke luar Jakarta nah kalau kita ngeliat seperti itu ini lebih pelik lagi permasalahan ini untuk menentukan dampak ekonominya kalau Jawa ya misalkan Jawa itu selalu sekitar 58-59% perekonomian Indonesia terus Sumatera itu sekitar 21-22% perekonomian Indonesia jadi Jawa-Sumatera itu udah 80% perekonomian Indonesia ini yang menjadi indikator nih untuk kegiatan ekonomi kita kalau kegiatan ekonomi kita kalau COVID di Jawa itu mulai bisa di handle seberaninya apa kita membuka membuka interaksi itu selama interaksinya belum berani kita buka ya situasinya tekanan pasti akan tetap berlanjut nah itu berarti kita mesti antisipasi quarter 2 mungkin kita lihat deh nanti quarter 2 habis kelebaran kira-kira kayak apa nih bulan Juni apakah kita lanjutin ke quarter 3 atau kalau dilanjutinnya lebih terbatas atau gimana ini yang kita kita anggap sebagai semua skenario sekarang bisa ada di atas meja dan APBN-nya harus fleksibel untuk merespons kebutuhan itu gitu bro kok oke sama berusaha ini ada tambahin ini lagi ini kan ini namanya bisnis kan udah biasa lah hitung-hitungan risk reward proposition ya jadi ada risknya gimana rewardnya kita kan keluar rumah tiap kali kerja ya ada resiko aja misalnya kecelakaan kah apakah gitu nah ini kan kurang lebih kan yang apa namanya yang ya setiap nyawa sih ada pasti apa ini ya kalau kehilangan nyawa tetap kita berduka ya tapi kan ini lebih banyak yang apa faktornya umur gitu sedangkan angkatan kerja yang produktif ini sekarang mereka ini jadinya sebenarnya mungkin mereka kebal mereka tanpa gejala mereka juga apa sebenarnya cukup kuat untuk bekerja tapi secara ekonomi lah mereka yang paling terdampak gitu karena mereka tidak bisa berperhasilan kira-kira mungkin di bro-bro PL yang masih aktif bekerja bahupun yang punya dunia usaha lah sepertinya begitu silahkan bro-bro saya tambahin aja tadi dari bro-bro ya memang penanganan dari covid-19 ini menjadi faktor utama juga tetapi apa saya semakin panjang ini berlangsung ya penanganan terhadap ekonomi kan semakin besar tapi memang sekarang yang kita lihat mungkin di Jakarta sebagai epicentrumnya sudah mulai agak menurun sedikit tapi kan di kota-kota lain provinsi lain itu malah ada yang baru mulai dan yang kita khawatirkan akan jadi pelatuh-pelatuh kecil di banyak daerah nah itu kan akan menjadi masalah lagi nah tapi kita melihatnya gini dari kita harus memikirkan exit strateginya juga what is next gitu kalau misalnya ini sudah kembali apa bukan kembali maksudnya covid-19 ini sudah mulai agak tertangani dan sudah menurun secara proporsional gitu ya karena kelihatannya ke depannya pun selama vaksin ini belum ada protab covid-19 yang saya rasa akan masih berjalan walaupun PSBB ini mungkin sudah mulai akan dilonggarkan mungkin kita nonton bioskop udah boleh tapi tetap apa kepala kita masih di center-center kayak di Indomarka kayak ada harganya ya kan biar ketahuan badannya berapa itu akan terus berlangsung kita ke mall itu juga akan tetap di pereksa kita ke kantor-kantor juga tetap ada di pereksa ini mungkin contohnya agak ekstrim karena kasus bombing kita ke hotel-hotel tetap aja masuk kita di pereksa kan yang dulunya gak pernah ada padahal bombingnya udah dari tahun kapan nah jadi hal-hal ini mungkin bisa terjadi karena ada covid-19 ini walaupun covid-19 ini udah selesai tetapi protap untuk covid-19 tetap berjalan kita masih pakai masker kita masih menghindari perkumpul apa ngumpul yang banyak berame-rame jadi itu juga harus kita lihat dampaknya ke keduduan usaha kedepannya gitu mungkin suatu kegiatan misalnya konsert musik mungkin walaupun yang nyanyi penyanyinya yang top gitu tapi mungkin orang akan menghindari dulu selama setahun ke depan gitu walaupun penyanyinya top tapi kita pikir aduh tau-tau nanti lagi ngumpul masih ada yang terkena nah hal-hal itu yang membuat kita harus mulai beradapsisi dengan sesuatu yang baru sesudah covid-19 ini menurun gitu nah kemudian ya apa mengenai ini tenaga kerja kita juga saya mau dengan adanya ini kan kita juga mesti terbiasa dengan teknologi nih makanya kita juga mengasih masukkan mungkin di dalam kartu prakerja itu pendekanan terhadap pelatihannya mungkin yang berunsur teknologi supaya mereka juga mulai terbiasa dengan pemakaian teknologi mungkin dulu-dulu kita gak terlalu sering pakai zoom sangat jarang malah sekarang tiap hari kita pakai zoom ya kita pakai yang lain-lain juga nah hal-hal ini mungkin apa mesti kita biasakan karena pakai handphone pun kita bisa penetrasi kita di handphone kan juga tinggi gitu masyarakat Indonesia jadi itu aja sih mungkin yang saya bisa sampai dulu terima kasih bro-dorasan jadi pasti akan ada new normal kayaknya nih pakai masker keluar-luar makan makin sering dan kalau di soal apa tadi soal social gathering ini DJ-DJ kondang dari PL aja sekarang akhirnya online kalau bikin acara ini ada pertanyaan dari bro Reza Kando mengenai tadi kayaknya restrukturisasi perbankan nah ini betulnya membawa kita ke masa-masa jahiliah itu ya 30 tahun yang lalu itu penting bagi industri perbankan untuk dapat merestrukturisasi dengan format yang bisa menghasilkan sustainability usaha tapi juga mengganti cost of fund plus baban resiko yang ditanggung industri perbankan pada saat pasar sudah kembali normal hindari format seperti BPPN dulu mengingat ref car rate-nya hanya 98% dan isu moral hazard nah jadi bagaimana nih atau mungkin sebenarnya tadi kayaknya sudah sedikit disentuh gitu mungkin ada tambahan lagi untuk bro Reza Kando dari bro Swa ya ini bener nih jadi pelajaran dari 97-98 terus juga pelajaran dari 2008 ya ini pelajaran yang luar biasa buat perekonomian kita bahkan beberapa orang yang ikut menghandle masalah 97-98 ibaratnya tuh masih hidup gitu loh jadi kita banyak konsultasi dengan konsultasi dengan mereka mungkin pada waktu itu mereka belum jadi pengambil kebijakan masih staff tapi udah mulai ikut meeting udah mulai ikut melakukan restrukturisasi utang kita belajar banyak terutama tentang moral hazard di 2008 juga 2008 kan cuma sekitar 12 tahun yang lalu ya Sri Mulyani aja udah Menteri Keuangan pada waktu itu dan salah satu yang kita pelajari dengan sangat serius adalah soal moral hazard juga serta konstelasi politik karena kan kalau konstelasi politik 97-98 agak beda dengan 2008 kalau konstelasi politik kita sekarang mungkin kurang lebih mirip dengan 2008 jadi pelajaran-pelajaran ini sekarang benar-benar kita dalami nah di dalam seluruh pelajaran kita itu yang paling penting untuk kita benar-benar jaga adalah moral hazard ini karena moral hazard ini kalau dia sampai terjadi itu langsung meruntuhkan seluruh kredibilitas dari kebijakan kita kebijakan yang tadinya niatnya bagus terus kemudian ada yang nebeng moral hazard itu apa sih moral hazard itu ada yang orang yang harusnya enggak apa namanya enggak berhak tapi kemudian dia nebeng dia ikut mendapatkan manfaat dengan cara yang tidak proper free rider free rider free rider kayak begitu nah gimana itu menerjemahkan ke dalam situasi yang sekarang salah satu yang cara menerjemahkan ke situasi sekarang adalah kita itu dalam beberapa peraturan itu udah akan mulai agak serius mengatakan yang bisa dibantu adalah yang memang terdampak covid nah karena kita tahu nih dari seluruh kredit perbankan bisa aja di masa lalu itu ada kredit perbankan yang kualitasnya lancar bagus dia memang taat tapi kemudian ketika kena covid dia lepar nah ini wajib untuk ditolong tapi bisa jadi dari masa lalu itu ada yang situasi perusahaannya itu udah gak bener udah goyang-goyang kreditnya pembayarannya cicilannya sering nunggak terus kemudian kategori collectabilitynya udah collectability tinggi nah terus ketika terjadi covid dia bilang aku diselamatkan juga dong bagi juga dong duitnya buat saya yang kayak gini nih moral hazard nah tetap jadi gimana dong kalau untuk yang kayak begini yang kayak begini yang memang moral hazard ini kalau dari masa lalunya itu dia udah parah situasi perusahaannya ya jangan jangan kemudian gara-gara covid ini kemudian dia mendapatkan fasilitas yang dari uang publik gitu nah memisahkan ini memisahkan ini selalu menjadi tantangan utama nih tantangan utama karena yang namanya kalau ada perusahaan yang kemudian gak dapat bantuan nah ini kan perspektif juga bisa macam-macam tetapi kalau kita pelajari dari 97-98 memisahkan itu menjadi tugas paling penting nah kalau tugas paling pentingnya itu gak bisa dilakukan maka kredibilitas kebijakannya kemudian hilang semua termasuk nah ini buat perspektif ya berorosan sorry mengangkat ini tapi saya pengen angkat nih bunga murah itu mendorong terciptanya moral hazard pada pengen semua kalau bunga murah itu nah karena itu kita bukan gak mau ngasih bunga murah ya kalau bunga murah sih pemerintah gak bisa kasih karena pemerintah pasti ngasihnya sesuai dengan biaya yang didapatkan oleh pemerintah tetapi semakin murah bunga yang bisa kita dapat semakin harus kita jaga moral hazardnya harus kita tekan moral hazardnya kalau suku bunganya itu kalau kan suku bunga pasar tadi 10 tahun ya SBN berorosan ngatakan sekarang 7,9 atau 8% 8% lah katakan kemudian ada bunga murah dari pemerintah 5% pasti ngejar semua tuh yang 5% kalau dikasihnya 1% kayak berorosan berorosan tadi bilang wah itu pasti ngejar semua mana nih dana yang bunga 1% kemudian moral hazard itu harus bener-bener kita kita pagerin nah disini pasti kita akan minta tolong teman-teman di kadin kita akan minta tolong teman-teman di perbankan kita minta tolong teman-teman di asosiasi ayo kita jaga sama-sama programnya sehingga dia memang bermanfaat untuk yang memang harus diselamatkan saya rasa secara prinsip pasti borosan bisa support kita terima kasih nah jadi untuk borosan nih nextnya nih jadi kan memang ada ada juga yang bener-bener tergelepar gara-gara covid tapi juga ada yang mungkin ya kuota-kut udah ada pre-existing condition terus tiba-tiba mau diobati seakan-akan dia apa dibail out seakan-akan dia atau dibantu likuiditas seakan-akan ini karena covidnya gimana nih caranya untuk memisahkan ya apa few bad apples dari keranjang yang besar ini supaya yang bener-bener butuh jangan sampai nggak tertolong tapi kita harus pastikan dulu yang tidak berhak ditolong jangan sampai jadi penunggang penumpang gelap atau freeriders gimana nih bro-rosan ya pada intinya saya setuju sama bro Swazil saya setuju banget kita bikin aturan main yang jelas aja gitu ya misalnya yang terkendala yang udah macet yang udah problem yang udah call 2, 3, 4, 5 per Februari udah nggak bisa nggak bisa diikut program ini gitu jadi jelas gitu jadi yang yang mulai kendala bulan Maret the bike dari segi pembayaran bunga maupun pokok itu yang dibantu gitu jadi bikin pembatasan seperti itu yang mungkin bisa dilakukan dan dan ini memang menjadi yang paling tahu kan perbankan gitu ya perbankannya juga harus ikut tanggung jawab saya lupa ada satu diusulan kami di dalam bank yang melakukan restorisasi kepada nasibahnya itu tidak 100% ditanggung oleh oleh pemerintah tetapi ada unsur usulan kami 20% ditanggung oleh perbankan supaya mencegah moral hazard di perbankan juga jadi usulan kami adalah 20-80 beruswazil ke pemerintah jadi 20% ditanggung oleh perbankan 80% ditanggung oleh pemerintah sehingga kalau mau ada moral hazard perbankan juga kena ini salah satu untuk menangani moral hazard ini karena dan kalau yang ketahuan blacklist banknya blacklist orangnya blacklist kita mesti tegas lah di saat-saat seperti ini saya akan dukung penuh gitu kalau ada pengusaha-pengusaha yang nakal udahlah dikasih pelajaran yang semaksimal mungkin gitu kalau perlu dipidanan ini juga gak apa-apa gitu dalam hal seperti ini gitu itu fokuskan aja dan kalau kita lihat di bukunya perbankan kan yang paling gede loan-nya ke UMKM 1100 triliun kedua ke processing sekitar 700an kemudian ke konstruksi juga besar jadi mungkin itu bisa juga difokuskan di hal-hal seperti itu thank you oke ini ada pertanyaan seputar kartu pelakerja dan ini mungkin saya mau nanya ke Bro Rosan dulu nih sebagai praktisi soalnya banyak sekali yang mempertanyakan kualitas trainingnya sendiri jadi kita udah paham lah bahwa ini memang tadinya bukan mau di launching sekarang tapi karena untuk kebutuhan cash transfer jadi mungkin dipercepat diakselerasi namun ternyata konten-konten teachingnya kurang pas dan setelah ada feedback dari masyarakat akhirnya sekarang pemerintah mulai mengecek kembali nah untuk menurut Bro Rosan sendiri gimana nih apa kira-kira seperti apa yang diperlukan karena kan kita tahu sendiri tanggapannya cukup ramai ya mengenai itu dan juga kita juga tadi ada pertanyaan disini saya lihat intinya menanyakan sektor apa yang bisa menyerap tenaga kerja cukup masif tapi kan ya harusnya diserap tapi diserapnya secara digital bukan karena ini kan problemnya dalam krisis jadi tidak bisa berinteraksi fisik jadi mungkin diserap tapi diserap di sektor perekonomian digital jadi kira-kira kartu-perakerja ini seharusnya kontennya seperti apa nih Bro Rosan ya tadi kan seperti disampaikan memang didesain kartu-perakerja ini awalnya untuk pelatihan tetapi sekarang dibikin semi BLT gitu dan memang ini menjadi perdebatan tapi kalau saya sih ngeliatnya gini terlepas dari itu ternyata yang daftar ke kartu prakerja juga banyak juga sih dari 5,6 juta orang yang daftar 8 juta orang sekarang gitu nah ya kita sempurnain lah mungkin dari yang tadinya fee-nya 1 juta ya mungkin diturunkan lah gitu saya gak tahu berapa tapi bisa diturunkan secara signifikan tetapi juga mungkin pelatihannya lebih banyak fokus di yang berhubungan dengan digital dengan digital ekonomi dengan dengan apa perekonomian yang berhubungan dengan digital bagaimana meningkatkan pemasaran melalui e-commerce dan yang lain saya rasa itu mungkin lebih difokuskan di dalam pelatihan-pelatihan yang ada di prakerja itu jadi saya sih ngeliatnya jangan kartu prakerja terus ditutup menurut saya sih jangan ini disempurnakan saja disempurnakan saja gitu sehingga menjadi lebih apa lebih tepat sasaran oke silahkan silahkan jadi ya tadi saya pertama apresiasi dulu pada berurusan tadi untuk apa namanya kita sama-sama deh kita sama-sama saya senang banget tadi dengar jawaban tentang moral hazard berarti artinya pemerintah dapat dukungan penuh dari Kadin karena kita akan menghadapi situasi yang cukup pelik di dalam implementasinya dan dukungan dari Kadin menurut saya luar biasa kalau kita bisa pasang bahwa kita kita sediain ya tapi kita pakai dengan bertanggung jawab itu 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 aja udah langkah udah langkah luar biasa buat kredibilitas kebijakan kita jadi thank you nanti kita sama-sama nah kemudian yang soal kartu prakerja ya memang di dalam pemerintah kita kalau dari kami kementerian keuangan kita kalau harus anggarannya naik kita naikin tapi kita pengen desainnya diperbaiki karena sekarang yang antrian itu 8,2 juta kayak Bro Rosan tadi bilang 8,2 juta nah tapi 8,2 juta ini gimana milihnya gitu kan nah itu kemudian dia mesti di scrutinize dengan cara IT dan segala macam jenis pelatihan saya setuju banget pelatihannya mesti lebih meaningful mesti benar-benar punya nilai tambah gitu ya nah saya ingin angkat satu sektor yang biasanya kadang-kadang suka kelupaan tapi gini Bro Rosan dan teman-teman semua di dalam semua episode krisis Indonesia masyarakat itu balik ke sektor pertanian karena sekarang aja tuh masyarakat mulai balik ke sektor pertanian kalau di kota udah gak ada kerjaan dia balik ke sektor balik ke desa dan balik ke sektor pertanian pertanian jadinya harus siap menampung harus siap menampung lagi inflow tenaga kerja harus siap nah kita tahu nih produktivitas sektor pertanian kan ya seadanya nih rendah banget karena itu nih mesti kita mesti kita siapin kalau pelatihan ini bisa pelatihan bercocok tanam yang pelatihan yang kayak begitu pelatihan pertanian itu jadi sangat lebih meaningful gitu loh memang kita gak bisa kita kan PSBB kita gak bisa bikin bikin pasar tapi ada lah kan kegiatan ekonomi kan gak ditutup habis jadi harusnya bisa kedua kita di dalam situasi global yang kayak begini sekarang mau nyari beras impor berat karena semuanya itu sekarang jagain komoditas tangannya sendiri-sendiri nah ini tantangan kita nih kalau COVID cuma urusan tiga bulan oke lah tapi kalau COVID terus jadi panjang nyari beras impor akan susah nih waduh dan udah mulai susah sekarang jadi kita mesti pikirin balik nih pertanian ini memang biasanya kalau masa normal kita ke industri ke urban urban sektor gitu ya ke industri tapi kalau lagi krisis gini baliknya pasti ke pertanian gini ini pelik juga nih mesti kita pikirin bareng-bareng juga nih bro Rosan dan teman-teman pemerhati ekonomi yang lain thank you bro ya thank you thank you banget bro dan gue masih ingat juga pas kita krisis 30 tahun yang apa 1998 ya itu kita kalau gak salah minus sampai 13% tahun 1998 tahun 1999 masih minus kira-kira kalau gak salah 2% nah tapi cuma sektor pertanian yang plus waktu itu tahun 19 jadi yang bahasa yang pertama jadi mungkin itu satu pelajaran juga yang gak bisa kita lupain ya nah ini waktu juga udah hampir setengah 6 kita sih terus aja sampai buka puasa tentunya jangan bro jangan ya ada buka puasa udah dateng oke oke last question deh kalau gitu ini karena juga ada teman-teman PL yang diaspora buka puasa hard stop ini ada ini loh bro kokot ini ada ambasador perayono nih oh gitu oke ini gue rangkum ya mengenai Bansos tadi ada BLT ada yang juga bilang kenapa cash kenapa gak in-kind cuma kalau in-kind juga masih dipalak-palakin oleh petugas in-kind itu sebenarnya ada ini nya ada pro dan ada selalu ada pro kontra nya kalau in-kind lu mesti gotong itu beras ke seluruh Indonesia lu mesti gotong minyak goreng ke seluruh Indonesia kalau in-kind ya tapi kalau duit nah kemudian dia itu bisa pakai sesuai dengan keinginan dia di daerahnya masing-masing selalu ada pro dan kontra nya nah apa jadi kayak kira-kira blueprint nya apa nih Bansos ke depannya soalnya kita lihat sendiri misalnya di Amerika nih ya apa idenya satu kandidat demokrat yang udah kalah aja sekarang malah jadi-jadi-jadi solusi gitu cash transfer dan kayaknya teman-teman di IKPL di IKPL di IKPL juga ada juga nih yang ikut kecipratan karena memang bayar pajak nah tapi kan gini saya mau catat gini gimana cara mereka bisa dapat BLT itu semua orang karena memang bayar pajak melapor pajak lah melapor pajak itu selalu tertib gitu jadi selalu jadi dan apa dapat tiap-tiap tahun lapor pajak dapat tax return sehingga pemerintah punya data rekening ya pembayar pajak atau pelapor pajak itu cukup rapih datanya jadi ketika mau transfer langsung aja transfer nah ini kira-kira ke depan blueprint kita seperti apa broswa yang pasti ya kalau kita mau bikin Bansos Bansos dalam bentuk cash transfer itu tetap jauh lebih superior dibandingkan subsidi BBM subsidi listrik gitu kan subsidi listrik itu rumah ombros semua nih sekarang nih bayar listrik di bawah harga keekonomian termasuk rumah gue dan itu gak bener aja gitu loh gak bener aja itu karena yang disubsidi adalah harga listriknya harusnya yang disubsidi adalah orang miskinnya jadi kita mesti punya data orang miskin nah terserah deh mau bikin programnya kayak apa tapi idealnya Indonesia itu punya data semua penduduk Indonesia ya kan nah bukan nah masalahnya di Indonesia kita gak bisa pakai alat angka pembayar pajak kenapa yang bayar pajak relatifly yang kaya kalau yang miskin kan gak bayar pajak NPWP aja gak wajib mereka ya kan yang miskin itu tapi kalau di Amerika kan social security number semua wajib pajak wajib nah kalau sekarang kita kita mesti gabung jadinya kalau yang untuk hire kelompok yang agak di atas bantu lewat karena kemungkinan dia punya dunia usaha ya kan kalau yang di bawah kita bantu lewat nama dan alamat dari kelompok masyarakat miskin dan rentan jadi mesti di combine itu mesti di kombinasi kalau di Indonesia tapi yang pasti kalau boleh sih subsidi BBM kita turunin subsidi distrik kita turunin subsidi orang miskin yang kita naikin oke berorasan ada ini tanggapan mungkin enggak bener lah itu udah jawaban mantap lah tapi emang paling ini kalau kita lihat di negara-negara lain juga yang mereka melakukan BLT lah karena walaupun gini lebih baik kalau saya bilangnya lebih baik kita punya duit ya kan habis itu kalau barang masih kita cari walaupun misalnya barangnya ada dan mahal karena inflasi tapi kita masih pegang duit ya kan daripada enggak pegang duit barangnya enggak ada atau barangnya mahal jadi cuma ngarepin aja punya ada duit dan bisa punya barang jadi apa ya memang data-data kita ini harus diperbaiki sekali memang data-data orang miskin itu ada di Kemensos tapi itu juga data-data mungkin 9 tahun yang lalu 2011 jadi perlima Bansos juga ada beberapa teman saya malah anak konglomerat dapet Bansos sudah rumah jadi metek dapet Bansos dia bilang nih enggak salah dia sudah dikirpin Bansos kalau bapaknya 20 orang terkaya di Indonesia dapet Bansos kan ini juga nah gitu tuh kalau itu urusan salah data itu juga mesti dibenerin jadi gini gue punya pertanyaan gini buat Broso nah itu kan tadi harusnya kan ada mobilitas ekonomi di masyarakat jadi mungkin tahun ini mereka eligible buat Bansos mungkin tahun depan enggak dan kalau lagi ada ekonomik shock kayak gini mungkin jadi tahun lalu enggak eligible sekarang jadi eligible yang near poor itu yang rentan nah dari pada kita apa back and forth masuk lu sekarang masuk database mana masuk database pajak atau database apa apa Dapsos gitu kenapa gak satu database aja dan tiap tahun karena lapor datanya tuh emang dimutakhirkan tiap tahun dalam siklus pajak gimana tuh bro betul harusnya gitu harusnya gitu nah harusnya kita punya daftar itu bukan hanya untuk 40% yang paling termiskin kita harusnya punya daftar itu untuk 100% penduduk Indonesia masa namanya negara gak punya daftar nama penduduknya nah kalau daftar nama penduduk sih ada namanya nomor induk pendudukan tapi nomor induk pendudukan itu gak bisa ngeranking lu gitu loh karena gak ada variable yang bisa dipakai buat ngeranking variable yang bisa dipakai buat ngeranking apa buat bikin peringkat itu misalkan jenis pekerjaan lo income-nya dari mana anak ada berapa istri ada berapa itu bisa buat ngeranking rumahnya itu luas rumahnya berapa atau ada pagernya atau enggak lantainya tanah atau lantainya marmer itu bisa dipakai buat ngeranking itu gak ada di data NIK kita oke sip oke bro oke buka puasa saya kira ini diskusinya udah udah 5.32 mungkin dan masih ada penutup dari bro Arief selaku ketua IKPL dan juga ada kita makasih makasih dulu sama semua pemerhati dan yang makasih pertanyaan saya lihat selain teman-teman angkatan gue juga ada bro Prayono yang ambasador excellency oh excellency ambasador Prayono yes oke thank you semuanya thank you semua nih ada excellency terus kita lihat juga mukanya tambah putih-putih karena di rumah terus jadi selamat juga buat IKPL buat Arief atas ininya apa idenya jadi kita pokoknya support terus dengan IKPL mantap bagus banget siap terima kasih waktunya Mas Suwa Mas Rosan hari ini diskusnya memang seru banget gak nyangka juga kita bisa ngobrol serius menjelang abu gurit buka terus ya mungkin mudah-mudahan apa yang kita diskuskan hari ini bisa jadi bahan materi untuk masukkan bagi seluruh stakeholder kita harapan kita juga baik untuk Mas Suwa yang saat ini lagi sebagai wakil PL di pemerintahan Mas Rosan juga saat ini sebagai wakil PL di dunia usaha mudah-mudahan masukkan-masukan di diskusi ini bisa membuat kondisi lebih baik mungkin saya juga ingin share dulu terakhir sebelum selesai saat ini IKPL juga lagi ada program kita baru jalan minggu lalu jadi kita program donasi ini untuk bagi kita akan bagi-bagiin nasi bungkus untuk warga yang membutuhkan nah yang buat nasi bungkusnya itu siapa jadi yang bikin itu adalah pedagang-pedagang di sekitar PL dan juga alumni-alumni PL yang saat ini bisnis restoran dan dia juga mungkin lagi kesulitan saat ini karena mungkin tidak bisa maksimal jadi kita membuat kesempatan bagi seluruh alumni untuk dapat berdonasi kita rencana sampai saat ini akan donasinya itu tiap di hari Selasa dan hari Jumat nanti link akan kita sebarkan di grup angkatan masing-masing saat ini donasi sudah terkumpul 20 juta terima kasih untuk alumni-alumni yang sudah support insya Allah kita akan jalan terus sampai beberapa bulan ke depan mungkin sekian dari saya terima kasih sekali lagi untuk Mas Wahasil Mas Rosan Roslani mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan waktu yang akan datang untuk diskusi-diskusi dengan topik lainnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam thank you semuanya sehat semua ya Waalaikumsalam thank you thank you foto dulu sekali sehat semuanya foto-foto foto-foto siap satu ntar dulu ya ya udah satu tuh ntar dulu nah ini ada yang mau keluar soalnya nah ini si temen-temen aku juga ikut lah satu dua ayo satu dua three ya thank you oke thank you satu dua thank you thank you thank you thank you oke udah ya udah oke lah apa youtube-nya abisin matiin aja oke oke lah ya yeah yeah 먹어� Champme half 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati